Apakah kalian tahu mengenai kisah urban legend hantu Jepang Daruma-san? Daruma adalah putri dari seorang raja di Jepang. Ayah dari Daruma-san ingin menikahkan Daruma dengan seorang pangeran yang bernama Pangeran Suko. Namun, Daruma-san menolak permintaan ayahnya. Sejak saat itu, ayah Daruma-san meninggal karena serangan jantung. Suko yang tidak menerima penolakan Daruma akhirnya membunuh Daruma dengan sangat sadis. Ia menyeret Daruma-san ke kamar mandi. Sejak kejadian tersebut, arwah Daruma-san ingin membalaskan dendamnya. Sosok Daruma-san sangat menyeramkan dan menjijikan. Rambutnya yang terlihat seperti sapu hijuk dengan bagian mata yang berlubang mengeluarkan banyak darah. Kisah Daruma-san melahirkan sebuah misteri di mana Daruma dapat dipanggil dan menjadi sebuah permainan seperti peta umpet. Apakah kalian tahu mengenai terowongan Kiyotaki? Terowongan Kiyotaki adalah terowongan yang memiliki kisah misteri di Jepang. Nah, terowongan Kiyotaki ini dibangun pada tahun 1927 silam, yang berarti terowongan ini sudah berusia 87 tahun. Kiyotaki dibangun dengan panjang 444 meter. Angka 4 kabarnya merupakan angka yang dikutuk dan dianggap sial di Jepang. Konon katanya di dalam terowongan Kiyotaki ini banyak sekali hantu. Apabila Anda menyetir dan melewati terowongan ini di malam hari, maka Anda harus berhati-hati. Dikabarkan ada sebuah cermin di dalam terowongan ini. Bahaya akan datang jika kamu melihat ada cermin di mana ada hantu tinggal di dalamnya. Jika kamu menetap cermin dan melihat ada hantu, maka kamu akan tewas dalam sebuah kematian yang mengerikan. Apakah kalian tahu mengenai Urban Legend Jepang ini? Urban Legend yang selanjutnya adalah wanita di setiap celah. Biasanya wanita ini akan bersembunyi di setiap celah-celah yang ada di dalam rumah kalian. Apabila kalian melihat sosok wanita ini, ia akan meminta kalian untuk bermain sebuah permainan, yaitu peta umpet. Jika kalian dapat menemukannya, ia akan membawa kalian ke sebuah dimensi lain, atau bisa saja ke neraka atau tempat yang sangat mengerikan. Apakah kalian tahu mengenai Urban Legend Jepang ini? Ibitsu Ibitsu merupakan sosok anak kecil. Biasanya anak kecil ini akan mendatangi kalian pada waktu tengah malam. Dan bertanya kepada kalian, Apakah kamu memiliki seorang adik? Nah, tidak peduli apapun yang kalian jawab, tetapi ia akan tetap menjadi seorang adik kecil bagi diri kalian yang sangat obsesif, dan akan membunuh kalian apabila kalian tidak menjadi seorang kakak yang baik. Apakah kalian tahu mengenai Urban Legend dari Jepang ini? Makura Gaisi Nah, Makura Gaisi adalah seorang sosok hantu yang memiliki wujud anak kecil. Konon katanya, Apabila kalian tidur sendirian, sosok anak kecil ini akan muncul tepat di sebelah tempat tidur kalian. Jika kalian terbangun, bantal kalian akan berpindah tempat, di mana dari kepala kalian menjadi di bawah kaki kalian. Sosok anak kecil ini tidaklah jahat. Apakah kalian tahu mengenai Urban Legend dari Jepang ini? Kune-kune Kune-kune adalah Urban Legend Jepang, di mana seseorang akan melihat sebuah penampakan kain atau kertas yang berwarna putih yang tampak seperti seseorang di sawah atau ladang gandum dari jarak yang jauh pada musim yang panas. Penampakan itu akan bergerak pelan-pelan seolah-olah digerakkan oleh angin yang kencang. Kune-kune diduga hanya bisa terlihat dari kejauhan. Dalam beberapa versi cerita, jika seseorang mencoba melihatnya dari dekat, mereka akan menjadi gila. Dalam versi lain, jika seseorang menyentuhnya atau terlalu dekat, kune-kune akan membunuh mereka. Apakah kalian tahu mengenai cerita Kutukan Kamar Merah? Nah, Kutukan Kamar Merah ini berawal dari sebuah game sederhana di komputer, di mana saat kamu memulai memainkan game ini, maka kamu akan melihat sebuah pintu merah dan pertanyaan dalam bahasa Jepang. Apakah kamu menyukai kamar merah? Sekali kamu mengklik, kamu akan menemui banyak pertanyaan, sampai nama memuncul di sana dan beberapa nama temanmu. Lalu, apakah yang terjadi? Dipercaya mereka yang memainkan game ini akan meninggal keesokan harinya dengan darah di dinding. Kisah ini bahkan begitu mengebohkan di Jepang pada tahun 2004, di mana seorang siswi berusia 14 tahun membunuh sadis temannya. Dan tebak terakhir kali beraktifitas korban di komputer adalah bermain game ini. Apakah kalian tahu mengenai urban legend Jepang Roku Rokubi? Ia memiliki rupa seperti wanita cantik dan anggum pada umumnya. Tapi, kamu akan terkejut, ternyata dia juga adalah setengah hantu yang bisa memanjang ke lehernya. Terlihat hampir sepenuhnya seperti manusia pada siang hari, tapi tubuh mereka tidur, sementara leher mereka meregang hingga sangat panjang dan berkeliaran dengan bebas di malam hari. Kebiasaan yang menjilat minyak lampu dan menakuti orang. Makhluk ini tercipta oleh kutukan akibat dari kejahatan atau kelakuan buruk yang ia lakukan. Makhluk ini juga sejenis dengan makhluk di beberapa negara Asia seperti Hitoban dari China, Palasik, Kuyang, dan Leyak dari Indonesia. Apa kalian tahu mengenai cerita Krayon Merah? Urban Legend Jepang yang mengandung cerita kesedihan di dalamnya. Krayon Merah merupakan sebuah cerita yang menyedihkan dan menakutkan mengenai pasangan muda yang membeli rumah lengkap dengan misteri yang belum terpecahkan di dalamnya. Jadi ceritanya, dulu ada seorang anak kecil yang sering dikurung oleh kedua orang tuanya. Namun, anak ini menemukan Krayon Merah di ruangan tersebut. Lalu, ia menuliskan semua kesedihan yang ia rasakan di dinding ruangan itu. 50 tahun berlalu, sepasang pengantin baru akhirnya membeli rumah tersebut. Setiap hari, mereka menemukan Krayon Merah. Kemudian, sepasang suami istri ini akhirnya menemukan ruangan di mana dulunya menjadi tempat anak kecil tersebut dikurung oleh kedua orang tuanya. Perlahan-lahan ruangan tersebut berubah menjadi warna merah. Seketika, melihat di dinding yang dipenuhi coretan ibu, ayah, tolong maafkan aku, tolong keluarkan aku dari sini. Apa kalian tahu mengenai cerita Peko Chan? Peko Chan ini berwujud gadis kecil yang memiliki pipi cabi, rambut di kunci dua dengan pita, mempunyai poni dengan senyuman yang besar dan seakan-akan habis menjilat sesuatu. Menurut kepercayaan masyarakat di Jepang, ada sesuatu di balik cerita Peko Chan yang cukup tragis. Dikarenakan, Peko Chan ini diambil dari seorang model bernama Peko, gadis kecil yang meninggal di peran dunia kedua. Peko adalah seorang gadis kecil yang berusia 6 tahun. Dia hidup bersama dengan ibunya di sebuah desa kecil. Selama peran dunia, banyak yang kekurangan makanan, bahkan sampai kelaparan. Ia dan ibunya hanya bisa meminum air lumpur dan berumputan. Semakin lama, ibunya tak tega dengan keadaan Peko. Akhirnya, ia mengiris daging tangannya sendiri untuk dikonsumsi oleh Peko. Alasan lidah Peko menjulur itu menggambarkan ia sedang menjelati daging ibunya. Dan kata Milky jika diucapkan dengan cepat jadi kilnilo, Peko ini berakhir menjadi seorang kanibal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!